Halo teman-teman, channel rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita serial Jurassic World Game Kretasius part 12 season 5 yang menjadi akhir cerita Jurassic World Game Kretasius. Part ini adalah akhir dari cerita panjang mulai dari season 1 sampai season 5. Bahkan part ini adalah babak penentuan di mana mereka akan selamat dari pulau lalu berkumpul kembali bersama keluarganya ataukah selamanya terjebak di pulau ini. Bagi yang belum nonton part ceritanya. Part ini berawal saat Yasmina yang terus berlari untuk membangkitkan semangatnya karena notabannya dia adalah seorang atlet pelari. Pada akhirnya dia bertemu dengan Ben dan bercerita bahwa sudah lama sekali dia tak berlari tanpa dikejar dinosaurus. Dan berlari membuatnya sangat bahagia karena selama ini dia sangat merindukan kehidupan bersama keluarganya. Kemudian Brooklyn dan Darius datang memberi tahu yang lainnya bahwa dia telah memasang drone untuk berpatroli. Yang bertujuan untuk berjaga-jaga jika Mr. Con datang dan akan melaksanakan pembuatan chip pesanan biosing. Lalu Brooklyn merekam kejadian hari ini dan menceritakan hari ini untuk dijadikan kenangan. Dan juga semua orang harus tahu bahwa selama 6 bulan ini mereka selamat dari nublar. Dengan begitu banyak hal-hal yang mereka lalui untuk bertahan hidup. Terutama mengabadikan momen bahwa saat ini mereka sedang melindungi para dinosaurus. Walau Mr. Con sudah mengetahui bahwa mereka kabur, tapi dia tak tahu bahwa Brooklyn telah mematikan semua drone dan dab di pulau matah kop ini. Dan juga pemindahan dinosaurus ke satu bioma. Lalu mereka kini punya rencana menjebak Mr. Con dengan mengurungnya. Yang otomatis Kenji juga akan terkurung. Namun saat mencoba membuka tutup pintu, tiba-tiba Semi terkurung dan terjadi lagi gempa di sana. Nah, beruntung pintu yang mengurung Semi bisa terbuka kembali. Namun seluruh sistem di sana menjadi error akibat inti energi geothermal yang menjadi sumber energi mengalami malpungsi. Lalu mereka berniat memperbaiki inti energi ke bawah tanah walaupun di sana masih ada Dab-X dan seekor notosaurus. Sesampainya di bawah tanah, Dab-X yang ada di sana telah hancur akibat kalah bertarung dengan notosaurus. Kemudian, Brooklyn menemukan penyebab tak berfungsinya mesin tersebut. Yang ternyata jalur pengeborannya tidak pas dan menyebabkan inti energinya menjadi panas. Namun belum sempat melakukan perbaikan, tiba-tiba Sinoto datang. Beruntung makhluk itu langsung pingsan akibat gas beracun dari salah satu pipa yang bocor. Kalau mesin itu tidak segera diperbaiki, maka kemungkinan besar pulau ini akan hancur. Dan langkah pertama yang akan mereka lakukan adalah menambah kebocoran gas beracun itu. Supaya nanti mereka bisa bernapas selagi memperbaikinya. Ketika akan keluar, mereka juga membawa Sinoto yang akan diantarkan ke bioma rawa oleh Ben, Semi, dan Yasmina. Sementara, Darius dan Brooklyn akan kembali ke bawah tanah untuk melakukan perbaikan. Mereka punya waktu 30 detik. Setelah itu, mereka harus kembali ke titik aman dari gas beracun. Darius yang berhasil menambah pipa, kini kembali ke tempat aman. Namun Brooklyn yang telah mendinginkan inti energinya, tak kunjung kembali. Lalu Darius dengan cemas segera mencarinya. Ternyata Brooklyn malah pingsan akibat gas beracun. Kemudian, dia berusaha dengan susah payah untuk membawanya ke tempat aman. Setelah Brooklyn sadar, kini mereka akan keluar dan kembali berkumpul dengan yang lainnya. Namun, Ben, Semi, dan Yasmina dikejutkan dengan bangunnya Sinoto sebelum mereka keluar dari lubang tempat penyimpanan makanan itu. Mereka terus mencoba dan melakukan apapun agar dia tak menggigit mereka. Dan pada akhirnya, malah menunggangi Sinoto supaya bisa dikendalikan. Sampai akhirnya, mereka keluar dari lubang dan terlempar. Lalu, Sinoto pun teralihkan dengan makhluk lain yang kemudian memangsa Diloposaurus yang berada di hadapannya. Singkat cerita, mereka kini berhasil berkumpul lagi. Lalu Brooklyn menerima alarm dari drone yang menyatakan bahwa Mr. Conn telah tiba di pulau ini. Mereka segera melihat kedatangan Mr. Conn yang membawa dinosaurus tangkapannya dari nublar. Terlihat, mereka sangat kecewa dan putus asa. Terutama Ben yang melihat hewan kesayangannya yang dikendalikan oleh Genji. Dan seolah-olah Genji sudah menjadi pengkhianat. Alhasil, Ben sangat marah dengan kejadian ini. Begitupun dengan yang lainnya. Sementara Mr. Conn kini memasuki fasilitas dan menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan dinosaurus ke bioma hutan. Dan Genji tetap bersama ayahnya menuju bengkel pembuatan chip untuk mengambil chip yang mereka butuhkan. Di sisi lain, Ben yang terus berlari melihat Genji bersama yang lain. Dan dia terkejut melihat Hawks begitupun yang lainnya. Mereka kini semakin yakin bahwa Genji benar-benar sudah bukan teman mereka. Kemudian Mr. Conn kini telah mengetahui bahwa chipnya hilang. Namun dia masih punya skema chip cadangan yang disembunyikan di salah satu rahang DAP-X. Lalu dia berencana akan menyalakan kembali sistem DAP-X. Sementara Genji disuruh untuk menjaga dinosaurus permintaan Biosin. Anak-anak yang mendengarnya bergegas untuk mencari place DAP di salah satu DAP-X. Namun Ben akan mengikuti Genji untuk menemui Bampi. Singkat cerita, mereka tak menemukan DAP-X yang dimaksud. Namun Brooklyn telah mengganti kata sandinya supaya Mr. Conn tak bisa menyalakan DAP-X. Lalu mereka pun melanjutkan pencariannya. Di sisi lain, Ben telah menemukan Bampi yang sedang dikendalikan oleh dua penjaga. Lalu tiba-tiba muncul Genji dari belakangnya. Di sini Ben sangat marah pada Genji. Namun Genji meminta maaf dan menyesal karena tak mendengarkan perkataan teman-temannya. Kemudian Genji berniat membantu Ben untuk mendapatkan Bampi kembali. Dia berhasil mengalihkan perhatian para penjaga. Lalu Genji menyuruh Ben untuk membawa Bampi menggunakan remote control. Sayangnya Ben tak mau menggunakan itu hingga akhirnya para penjaga kembali dan mengendalikan Bampi untuk menyerang Ben. Kenji yang mencoba menghentikan penjaga malah ditangkap. Lalu Ben bersiap menghadapi Bampi yang dikendalikan oleh penjaga. Namun tiba-tiba Bampi mencoba melawan pengaruh chip yang ada di tubuhnya. Hingga akhirnya Kenji bisa melawan penjaga dan merusak remote controlnya. Lalu Bampi pun terlepas dari pengaruh chip itu. Bampi? Sementara Darius dan lainnya kini masih berusaha mencari flash drive di salah satu DAP-X. Namun mereka menyadari bahwa Hulk sedang mengikuti mereka. Kebetulan mereka sedang ada di bioma padang pasir. Mereka pun menggiring Hulk ke sarang Spinosaurus. Mereka yang tahu tempat bersembunyi berhasil lolos dan kini menemukan flash drive yang sedang dicari. Namun tiba-tiba Spinosaurus datang dan telah dikendalikan oleh Hulk dan kawannya. Sayangnya Brooklyn tak sengaja menjatuhkan flash drive yang kini berhasil direbut oleh Hulk. Beruntung mereka semua berhasil lolos dari sana. Mereka kini akan merusak pintu supaya Hulkster bisa masuk. Namun ada satu pintu yang sengaja terbuka agar Ben bisa masuk melewati pintu itu. Dan ternyata benar saja Ben datang membawa Bumpy. Namun mereka juga dikejutkan dengan kedatangan Kenji di sana. Bumpy! Wow, way to go. Ben memang telah memaafkan Kenji karena telah membantunya mengambil alih Bumpy. Begitu juga dengan yang lainnya yang memberi Kenji kesempatan kedua. Namun tidak dengan Darius yang masih terlihat marah. Setelah dia berhasil menutup pintu dan merusaknya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang ternyata Mr. Conn akan memburu anak-anak yang menuju lubang air. Ben dan Brooklyn akan mencoba memperlambat kedatangan Mr. Conn dan para dinosaurus peliharaannya. Sementara yang lainnya harus memindahkan dinosaurus yang ada di lubang air itu karena berada dalam bahaya. Namun sepertinya T-Rex ingin mempertahankan daerah kekuasaannya. Hingga muncul Mr. Conn yang mendesak semua anak-anak untuk memberikan kata Sandy yang sempat Brooklyn ganti. Karena tanpa kata Sandy itu, dia benar-benar gak bisa berbuat apapun. Dia hanya memikirkan perusahaan yang telah ia perjuangkan dan namanya yang dipertaruhkan. Namun semua anak-anak tak mau memberikan kata Sandy-nya. Hal itu membuatnya sangat marah. Kemudian pertarungan pun terjadi antara dinosaurus kendalinya dan dinosaurus para anak-anak. Mereka punya rencana untuk menghentikan kendali chip itu dengan merusak remote kontrolnya. Lalu ketika Kenji dan Darius akan diserang Toro, terjadi perdebatan karena Kenji mengambil alih tablet Darius. Kenji yang merasa perbuatannya salah di mata Darius lalu melemparkan tablet itu hingga rusak. Namun disini dia memberi tahu bahwa dirinya benar-benar menyesal dan tak akan meninggalkan lagi yang dia pedulikan, yaitu dinosaurus terutama Darius dan teman-teman. Akhirnya mereka pun damai kembali dan berpelukan. Kini mereka telah berhasil merusak semua remote kontrolnya. Namun ternyata Mr. Con masih punya satu remote kontrol yang bisa dipakai untuk mengendalikan semua dinosaurusnya. Dia mengincar anak T-Rex yang kemudian induknya datang dan bertarung dengan Spinosaurus. Namun sayangnya induk T-Rex harus kalah di pertarungan itu. Semua anak-anak yang melihat itu sangat sedih. Begitupun dengan para dinosaurus yang kini kehilangan pemimpinnya. Mereka semua pergi menyelamatkan diri karena ketakutan. Kini semua anak-anak masih diburu. Dan ternyata alarm juga gas beracun itu adalah rencana yang telah disusun oleh anak-anak. Brooklyn pergi ke inti energi untuk menyalakan alarm. Lalu Bensemi dan Yasmina yang pergi ke bengkel ternyata untuk mengambil gas tidur untuk membius T-Rex. Dan rencana mereka berhasil membuat Mr. Con meninggalkan pulau ini. Walau kini mereka kecewa karena misi mereka untuk pulang ternyata gagal lagi dan membuat mereka sedih karena... ...tak mungkin bisa pulang untuk selamanya. Akhirnya, Brain kini bertemu lagi dengan Darius. Lalu memeluknya untuk melepas kerinduan. Dia berkata bahwa ayahnya pasti sangat bangga pada Darius dengan apa yang dia buat. Begitupun dengan teman-teman yang lainnya yang sangat bahagia karena ada yang menjumputnya. Di perjalanan pulang, Kenji menerima kabar bahwa ayahnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Terasakan sesuatu dan ia dikejutkan dengan kemunculan dinosaurus di sana. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mengikuti cerita ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.